Intro Firman Utina adalah salah satu geladang serang terbaik Indonesia. Sebagai pemain tengah, pesepak bola ini dikenal mempunyai akselerasi, visi permainan, dan daya jelajah yang tinggi. Firman Utina lahir di Manado, 15 Desember 1981. Ia adalah pemain sepak bola Indonesia berdarah Gorontalo yang berposisi sebagai geladang tengah. Mengawali karir di klub Indonesia Muda, pesepak bola bertinggi badan 165 cm itu kemudian pindah ke klub Binataruna. Hanya 3 tahun bersama klub amatir itu, pada musim 1998 hingga 1999, ia kemudian direkrut oleh Persma Junior, salah satu tim semi profesional asal Manado yang saat itu diasuh pelatih Benny dulu. Firman kemudian mendapat julukan sebagai anak emas Bendol. Pasalnya, ketika Bendol pindah dari Persma untuk menukangi Persita Tangerang pada musim 2000 hingga 2001, Firman pun diboyok. Hal ini berlanjut setelah pelatih asal Manado itu membesut Arema Malang pada tahun 2005. Bahkan, Firman rela menanggalkan status PNS-nya di Tangerang untuk mengikuti jejak sang mentor. Namun, pilihannya ternyata tak sia-sia. Di klub berjuluk Singoedan ini, Firman Udina menggenggam titel pertamanya di kancah sepak bola nasional. Dua tahun berturut-turut, klub kebanggaan warga Malang itu dibawanya menjadi kampiun Copa Indonesia. Firman sendiri terpilih sebagai pemain terbaik musim 2005. Setelah itu, suami dari Marita Yustika ini melanglang buana ke sejumlah klub lokal. Sempat kembali lagi ke Persita pada musim 2006 sampai 2008, Firman tercatat pernah membela pelita Jaya di tahun 2008 hingga 2010, Persija Jakarta 2010 hingga 2011, Sriwijaya FC 2011 hingga 2013, dan 2016 hingga 2017, Persib Bandung 2013 hingga 2015, Bayangkara FC tahun 2017, dan Kalteng Putra di tahun 2018. Karir Firman Udina di timnas Indonesia pun terbilang cukup panjang. Setelah memperkuat timnas Indonesia U19 di Biala Pelajar Asia U19 pada tahun 2000, ia pun dipercaya mengenakan seragam timnas senior yang berlagak di ajang SEA Games 2001 dan 2003. Setelahnya, ia berturut-turut mengikuti gelaran Pra Olimpiade 2003, Biala Tiger 2004 dan 2005, Biala Asia 2007 dan Biala AFF Suzuki 2008 dan 2010. Meski Indonesia hanya bisa meraih runner-up karena kalah dari Malaysia, Firman Udina ditasbihkan sebagai pemain terbaik dalam ajang sepak bola se-Asia Tenggara tersebut. 2013, mantan jenderal lapangan tengah Persib itu dipercaya kembali mengenakan seragam kebesaran merah putih Aswan, Alfred Riedel. Kisah perjuangan Firman Udina ternyata tak jauh berbeda dengan kisah winger timnas Indonesia, Egi Maulana Fikri. Berangkat dari seorang anak yang tinggal di sebuah desa kecil di Indonesia, keduanya berubah menjadi sosok bintang sepak bola pujaan masyarakat Indonesia. Keduanya sama-sama menjadi anak angkat dari Subakya Suihan, sosok yang muncul ke permukaan berkat kepiawannya melihat bakat pemain sepak bola. Terita Egi Maulana dan Firman Udina bisa mengejakkan kakinya di ibu kota pun tak jauh berbeda. Saat itu, cerita Firman usianya masih 12 tahun. Ia sedang berada di depan pekarangan ruah mencuci mobil. Lalu bak-bak jatanya, Dik, kira-kira di kampung sini ada yang bisa main sepak bola nggak? Saya langsung tunjuk tangan. Saya. Terus bak-bak jatang bilang, kamu kecil begini mana bisa main bola? Sebagai pembuktian, Firman mengajak Pak Bagja untuk menyaksikan ia latihan sepak bola di SSB Bina Taruna, Manado. Hasilnya pun tak mengecewakan. Bagja suka dengan gaya main Firman yang saat itu masih duduk di kelas 1 bangku SMP. Bagja pun mulai memberikan dukungannya buat Firman sampai Firman bisa masuk di Persema Manado dan main di Liga Profesional saat usianya masih 17 tahun. Bisa dibilang, Bagja juga jadi bapak angkat buat Firman. Ibaratnya, kalau bukan dia yang melarikan saya dari Manado ke Jakarta, siapa saya? Di bawah lari ke Jakarta, saya main di Persita Tangerang sama Um Benny Dolo. Dia juga termasuk sosok penting buat saya. Samalah cerita saya seperti Egi. Tak heran, jika Firman dan Egi cukup dekat. Bahkan, sewaktu masih di Ragunan, Egi sering berkunjung ke rumah Firman Utina bersama beberapa temannya. Bagi Firman, Egi tak lain adalah sosok adik yang sangat ia banggakan. Buat gelandang serang 38 tahun itu, melihat Egi sekarang dan tahu bagaimana perjalanan Egi, bagaikan melihat dirinya sendiri 20 tahun yang lalu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!